Bagaimana kita mengeksekusi bola bila bola jatuh di posisi ini? Nah, coba kita lihat bagaimana dengan menggunakan forehand, Jokovic mengajarkan kita. Coba kita lihat dalam gerakan lambat, Jokovic agak merunduk sedikit. Dan coba perhatikan posisi dia memegang raketnya, lalu kemudian dia menjabat raketnya dengan menggunakan forehand. Nah, Anda bisa lihat posisinya gerakan forehand berubah. Sep, bola langsung melintasi pas dekat bibir net. Nah, sekarang coba kita lihat dalam gerakan normal. Kita lihat lagi gerakan slow motion bagaimana melakukan forehand. Bila bola jatuh tidak jauh dari net di bagian tengah dengan menggunakan forehand. Bagaimana? Ada komentar untuk pelajaran tenis kali ini? Silahkan klik komen dan klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.